Jalan Berlumpur Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung Akses jalan warga setempat rusak parah Selama bertahun-tahun, warga setempat harus bercibaku dengan jalan yang licin Bahkan mengancam keselamatan pengendara Hal itu membuat Darlian Pone terpanggil untuk datang langsung di lokasi setempat Darlian Pone adalah satu dari 85 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang menggelar reses atau serap aspirasi di daerah pemilihannya pada akhir Februari tahun 2021 Yuk saksikan perjalanan Darlian Pone Menyusuri jalan rusak Nanterjal demi menyerap aspirasi warga di kecamatan Kasui dan Rebang Tangkas Terima kasih telah menonton! Dihadapkan dengan jalan yang rusak parah Darlian Pone tidak mundur Dia tetap pada tujuan awal Mendatangi desa-desa yang ada di kecamatan Kasui dan Rebang Tangkas Salah satu desa yang didatanginya adalah Kampung Air Ringki Di kecamatan Rebang Tangkas Desa ini berada di perbatasan antara Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan Hari ini saya datang sini lebih mengkhususkan juga tentang jalan ini Jadi kalau menyerap aspirasi saja Bapak Ibu sekalian sudah cukup Saya di PLH Bupati itu sudah tahu saya oh ada masalah jalan ini Atau masih kurang kuat lagi saya ketemu Pak Camat Tadi pagi saja sudah cukup Tapi saya mau lihat sendiri Mau merasakan sendiri Mana yang jalan yang rusak itu Maka ini habis ini saya mau terus lagi ke Karyamaju Masih di kecamatan yang sama Politisi yang akrab di Sapa Bang Pone itu turut berkunjung ke Kampung Karyamaju Masyarakat setempat memang sudah menunggu kedatangannya Di kampung itu Bang Pone meminta warga untuk tidak sungkan menyampaikan aspirasinya Sebab kedatangannya memang untuk menjaring aspirasi rakyat Persoalan rakyat apa yang bisa saya serap aspirasinya Maka saya tempuh jalan yang jauh Iya kesini ini kalau mau melihat persoalan yang jelasakan masyarakat Jadi bisa saya bayangkan Betapa merindukannya masyarakat sini terhadap jalan yang bagus Betul ya? Betul Jadi Bapak Ibu sekalian Pak Cary nggak usah ngomong tadi Saya sudah tahu sudah lewat Sudah saya jalani ini Dan kalau kata orang Jawa Nek wani ojo wadi wadi Nek wadi ojo wani wani Hari ini saya memilih saya ojo wadi wadi Kalau masalah jalan ini rusak Saya sudah tahu dari PLH Bupati kemarin Jadi saya reses Dimulai dari Lampung Utara Ketemu dengan Bupati Lampung Utara Kemudian lanjut saya ketemu dengan PLH Bupati Pak Sekda Apa persoalan di way kanan sudah sampaikan semua Termasuk link 75 ini Saya datangnya lagi ke temiangan Ketemu dengan Pak Camat Tadi pagi Lebih kuat lagi persoalannya Tapi saya mau lihat sendiri Saya mau rasakan sendiri Sehingga apa yang saya dapat di lapangan Jika harus disumpah pun Saya berani sumpah bahwa jalan ini memang rusak Bukan katanya Pak Cari Bukan katanya Pak Camat Bukan katanya Pak Bupati Saya sudah lewati Memang jalannya rusak Jadi sepanjang jalan tadi Saya ngelamun Bapak Ibu Dia sudah dipertegas oleh Pak Cari Ini kalau ada yang sakit bagaimana Nah ini yang bisa ini Lewat jalan ini Kita lewat jalan langkah tadi Kalau yang jalan utamanya Tapi agak bagus lagi Jadi sudah dipayang Bahan makanan akan jadi mahal Barang produksi kita disini Pasti murah Karena orang mau ngambilnya dari sini Oh kosnya mahal ini Ngambil disini kan Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian Saya butuh doa Dari Bapak Ibu sekalian Tadi dijelaskan bahwa Kami bekerja Di luar dan di dalam gedung DPR Perjalanan Darlian Pone Kembali berlanjut Kali ini dia menuju desa Tanjung 3 Kecamatan Rebang Tangkas Namun dalam perjalanan Mobil yang ditumpangi Darlian Pone Terpaksa harus berhenti sejenak Ada mobil pengangkut kelapa sawit terhenti Tepat di sebuah tanjakan curam Darlian Pone dan beberapa rekannya turun Mereka sempat bercakap-cakap dengan warga setempat Di lokasi itu juga Terdapat sebuah mesin pengaduk semen Ternyata warga baru selesai gotong royong Menambal tanjakan jalan dengan semen seadanya Bagi warga setempat Mobil mogok dan motor yang jatuh Karena tergelincir sudah jadi pemandangan sehari-hari Tapi tidak bagi Darlian Pone Sebagai wakil rakyat Dia sadar akan kewajibannya Memperjuangkan terbangunnya akses jalan yang baik Bagi warga di daerah pemilihan Itu sudah jadi komitmen Pone pada warga setempat Fungsi DPRD di dalam pemerintahan daerah ada tiga Yang pertama adalah fungsi budgeting penganggaran Jadi kontrol dari pembangunan adalah di anggaran Itu anggaran yang besar pembangunan akan banyak Tapi salah menempatkan pembangunan di dalam porsi anggarannya Maka tidak tepat sasaran juga pembangunannya Yang kedua adalah fungsi pembuatan perda Bersama dengan Bapak Gubernur Kita membuat peraturan daerah Lalu apa fungsi ketiga daripada DPRD Namun Pone meminta agar masyarakat bersabar Menunggut realisasinya pembangunan jalan setempat Oleh pemerintah Provinsi Lampung Jadi mana 575 dari kasus sampai teratas sumber Tapi tidak bisa juga sulap Karena anggaran Provinsi ini hanya 7,5 triliun Turun 300 miliar dari sebelumnya Dari 7,5 triliun Sebagian besar untuk penanganan COVID Dan tema kita pada 2021 ini Ini adalah peningkatan sumber daya manusia dalam hal Peningkatan perekonomian rakyat dalam pandemi 19 Selain beberapa lokasi tersebut Masih banyak desa lain yang dikunjungi oleh Pone Dalam agenda reses tahap pertama di 2021 Baik yang terletak di kecamatan Rebang Tangkas Maupun kecamatan Kasui Serta beberapa wilayah lainnya di daerah pemilihan 5 Kabupaten Waikanan dan Lampung Utara Tapi menurut Pone, untuk aspirasi warga di dua kecamatan tersebut relatif sama Meminta agar adanya pembangunan ruas jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Lampung Dengan terbangunnya akses jalan yang baik Pone meyakini Kesejahteraan masyarakat setempat akan meningkat Bapak ibu sekalian Kita saling mendoakan Kita semua sehat semua Menjalankan fungsinya masing-masing Bapak ibu yang petani Menjadi petani yang hebat Petani yang berhasil Walaupun berhasil Tapi jalannya karut Kongkos mahal Di 20 pacat berduit Tapi kalau jalanlah bagus Hasilnya bagus Lancar ngirim jahe Lancar ngirim sawit Insya Allah perekonomian di daerah Mantap Amin Amin